Hai gengs, dengan banyaknya game yang bisa kamu download di zaman yang sudah sangat maju seperti ini, banyak developer game yang membuat gamenya menggunakan teknologi paling canggih. Ada yang menggunakan teknologi 3 dimensi, grafis yang memukau, story yang sangat bagus, dan gameplay yang apik. Namun tentunya, semua software tersebut harus didukung dengan teknologi hardware smartphone kamu yang mampu mengimbanginya. Jadi, buat kamu yang masih pakai hape kentang, jangan harap deh bisa memainkan game-game berikut ini. Game Android paling berat, hape kentang, awas meledak. PES 2021 Game pertama ada game bola nih gengs. Game ini punya ukuran yang bikin ponsel kentang nggan menantang. Total ukuran file-nya mencapai 2GB, dengan settingan grafik ultra dan frame rate 60an. Game ini cuma buat kalangan sultan aja gengs. Minimum spesifikasi smartphone yang dibutuhkan adalah prosesor Snapdragon 660, Kirin 510, dan Helio seri G. Ditunjang dengan kapasitas RAM sebesar 4GB. Tapi, itu gak seberapa loh gengs, dibandingkan game-game selanjutnya. Leech of Legends Wild Rift Leech of Legends Wild Rift adalah game kedua yang wajib kamu coba untuk menguji performa ponsel baru. Ini adalah game MOBA paling berat yang pernah dibuat. Wild Rift punya ukuran file 2GB dengan grafik yang bisa disesuaikan dan frame rate mentok di 60fps. Kamu wajib mengosongkan ruang penyimpanan sekitar 3GB untuk memainkan game ini dengan aman. Minimum spesifikasi yang dibutuhkan agar lancar saat dimainkan di smartphone kamu, yaitu menggunakan RAM 3GB ke atas, prosesor Snapdragon 660, Kirin 510, atau Helio seri G. PUBG Mobile Game ketiga adalah PlayerUnknown's Battleground, atau yang lebih dikenal dengan singkatan PUBG Mobile. Game ini punya ukuran 4GB dengan settingan grafik paling tinggi di Ultra XD. HP RAM di bawah 2GB enggak bakal sanggup menjalankan PUBG Mobile dengan settingan seperti itu, gengs. Minimum spesifikasi yang dibutuhkan agar lancar memainkan game ini adalah dengan menggunakan RAM 4GB sampai 6GB, ditunjang dengan prosesor Snapdragon 720G, Helio G90T, Exynos 9611. Sedangkan untuk mendapatkan settingan grafik paling tinggi di Ultra XD secara alami tanpa bantuan GFX Tool, kamu membutuhkan ponsel flagship dengan harga di rentan Rp 8-10 jutaan lho, gengs. Asphalt 9 Legends Ada banyak pilihan game balap yang bisa kamu jajal di smartphone. Namun, salah satu yang memberikan tampilan sangat berkesan adalah seri game Asphalt. Nah, kamu bisa jajal sekuel terakhir mereka bertajuk Asphalt 9 Legends, yang dijamin bakal memacu adrenalin kamu hingga taraf tertinggi. Di game ini, ada banyak aksi menarik. Nggak hanya adu cepat dan saling salip, kamu pun bakal jengkir balik dan beratraksi. Ada banyak ratusan mobil dengan beragam modifikasi, dengan tampilan yang bakal membuat kamu terkesima di game Android ini. Minimum spesifikasi yang dibutuhkan agar lancar memainkan game ini adalah dengan menggunakan RAM 4GB-6GB, ditunjang dengan prosesor Snapdragon 720G, Helio G90T, atau Exynos 9611. Genshin Impact Genshin Impact menjadi game Android yang paling jadi patokan untuk mengetahui performa sebuah ponsel baru. Sanggup memainkan game ini dengan lancar? Dijamin laku keras di pasaran. Ini adalah game open world layaknya hidup di dunia nyata. Di sini kamu bisa bercengkrama maupun bertengkar dengan ribuan bahkan jutaan player di seluruh dunia dalam bentuk karakter animasi. Genshin Impact punya ukuran file 6GB dengan settingan grafik paling tinggi di The Highest. Minimal spesifikasi yang dibutuhkan untuk memainkan game ini dengan menggunakan RAM 6GB, serta prosesor Snapdragon 720G, Helio G90T, Exynos 9611, dan sekelasnya. Ark Survival Evolved Kemudian ada game survival seru bernama Ark Survival Evolved. Game ini dikembangkan oleh studio Wildcard. Game ini merupakan salah satu game open world terbaik, dengan total luas wilayahnya 48 km persegi. Bertemakan survival di jaman purba, di mana masih banyak dinosaurus berkeliaran didukung dengan grafik yang menakjubkan. Bahkan di halaman utama Playstore dari game ini, dituliskan bahwa syarat utama untuk memainkan game ini yaitu membutuhkan RAM 3GB ke atas, dengan prosesor Snapdragon 660, Kirin 510, dan Helio seri G. Call of Duty Mobile Tentu saja game satu ini masuk ke jajaran game Android paling berat. Call of Duty Mobile jadi game multiplayer online dengan suguhan grafis yang sangat memanjakan mata. Jika kamu bisa menjalankan game ini di konfigurasi tinggi, kamu bisa melihat pencahayaan hingga dunia yang lebih hidup di permainan. Gak hanya menyediakan mode battle royale, di game ini juga ada multiplayer dengan sistem yang lebih taktis. Untuk ukuran game Android bergenre shooter, Call of Duty Mobile punya grafis yang sangat memanjakan mata. Sebaiknya, smartphone kamu telah memiliki RAM minimal 3GB dan optimal di 4GB dengan dukengan prosesor Snapdragon 660, Kirin 510, dan Helio seri G. Dikarenakan, game ini memiliki tekstur game yang terbilang berat, seperti PUBG Mobile. Fortnite Fortnite adalah game terakhir yang menjadi penentuan. Cuma HP Sultan yang punya spek dewa yang sanggup memainkan game ini. Rilis di Play Store pada bulan April tahun 2020, hingga saat ini Fortnite hanya bisa diakses pada HP pilihan loh gengs. Total ukuran filenya mencapai 8GB dengan settingan grafik tertinggi yang bisa disesuaikan. Dibutuhkan ponsel dengan spesifikasi tinggi agar sanggup memainkan game ini dengan lancar, yaitu dengan RAM 6GB ke atas, dan didukung dengan prosesor Snapdragon seri 865 ke atas, Exynos 990 dan sekelasnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube JalanTikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Nah itu tadi, game Android paling berat. Gimana menurut kamu? Ketik di kolom komentar ya. Bye gengs! Terima kasih telah menonton!